Jadi setelah adik-adik melihat video yang kemarin, video yang kemarin, hari ini kita akan belajar masih sebenarnya masih tentang Afrika The Beginning, bukan Rurouni Kenshin ya, The Beginning-nya, yang ada The Beginning-nya, jadi secara Afrika ini juga ada The Beginning-nya. Tidak hanya film Kenshin. Yang kemarin sudah saya bahas di video YouTube, mulai dari satu daratan besar yang disebut Konwana sampai akhirnya menjadi beberapa daratan-daratan, beberapa benua seperti Eropa, Afrika, Asia, Australia, North America, sampai South America, dan lain-lain. Dan ini sudah kita pelajari terkait geografisnya kemarin, uniknya seperti apa, dan bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, sekarang kita mengarah ke hal yang paling manis, yaitu sebenarnya apakah ada manusia tertua sebenarnya di bumi ini, dan siapa itu. Nah, saya mewanti-wanti dulu kepada adik-adik. Kuliah kita hari ini jangan dihubung-hubungkan dengan agama ya. Jadi mungkin kita agak menolak kalau manusia pertama adalah Nabi Adam ya. Jadi saya minta tolong kuliah hari ini kita beralih dari perspektif agama sentris terlebih dahulu. Terus barangkali adik-adik ada yang tidak bisa menerima diskusi pada sore hari ini, boleh meninggalkan Zoom terlebih dahulu, atau mungkin menganggap omongan saya, atau mungkin omongan teman-teman kalian yang lain. Ini ada misalnya omong kosong, karena membahas manusia berubah. Adik-adik boleh meninggalkan, karena tidak setuju ya. Boleh meninggalkan Zoom, atau mungkin boleh berpendapat, tapi yang akademis. Saya tidak menerima pendapat yang agamis terlebih dahulu ya. Karena takutnya nanti dicampurkan. Ini nggak enak nanti ya. Jadinya nanti saya dikira penistaan agama. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai. Penua, ini sudah nampak ya di monitor adik-adik semua. Sempur. Sudah ya? Sempur. Oke, kita masih tentang Afrika. Itu yang saya fokuskan ini, seperti sniper. Satu benua ini ya, satu benua saja Afrika. Nah, jika dilihat dari segi geologi, atau lahan, atau tanah, atau sejarah agrarianya, daerah ini topografinya sangat menarik. Karena kebanyakan gresang, tapi ada juga yang subur. Ada juga yang subur, tetapi tidak sesukur geografi di Asia, khususnya di Indonesia misalnya. Kalau dibandingkan. Daerah ini kebanyakan dulunya itu dataran tinggi dan didominasi batuan tua. Maksudnya batuan tua ini, batuan yang umurnya itu sekitar miliaran tahun, sekitar 3,6 miliar tahun, atau 3.600 juta tahun yang lalu. Mereka mulai berevolusi. Mereka mulai membentuk formasi-formasi. Karena kan batuan dan tanah-tanah yang tadus. Itu mereka memulainya sekitar 3.600 juta tahun yang lalu, dan dilanjutkan 500 juta tahun yang lalu. Jadi sekitar 3,6 miliar tahun yang lalu, sampai 500 juta tahun yang lalu. Mulai melakukan perubahan bentuk dan lain sebagainya, sampai membentuk satu daratan yang disebut sebagai Afrika. Dan juga satu pulau yang ada Kaskar, yang pulau kecil. Nah, menariknya di sini, kenapa sampai ada bagian yang dinilai subur dan juga keresang? Karena di sebelah timur Afrika, mulai dari Mesir di utara, melipir ke daerah timur sampai Australia bagian selatan, itu merupakan, bisa dibilang juga ada gunung berapi purba di sana. Sekitar 23 juta dan 5 juta tahun yang lalu itu, mereka erupsi dan menghasilkan banyak sekali sungai besar, kemudian koa-koa, kemudian juga ada lembah, dan juga danau. Nah, kemungkinan yang selanjutnya, dan ini sudah ada penelitiannya, itu ada spesies manusia awal, sebelum kita mengenal bumu sapiens, atau sebelumnya ada humu erectus, atau humu ergaster, humu erectus itu sama dengan humu ergaster, dan kemudian masa yang lebih majunya adalah manusia cerdas atau humu sapiens. Sekitar 6-8 juta tahun yang lalu itu sudah ada satu temuan makhluk hidup yang menyerupai manusia. Tetapi, menyerupai manusia ini berdasarkan kromosumnya. Nah, kromosumnya ini bisa dilihat nanti, kalian bisa belajar dengan anak-anak biologi, itu kromosumnya seperti apa, bentuknya, perbedaannya antara manusia dan juga satu makhluk yang menyerupai manusia itu, berapa jumlahnya kromosumnya itu bisa tanya-tanya ke teman-teman yang IPA. Nah, oleh karena itu, karena sekitar 6-8 juta tahun yang lalu, the land of Africa is immensely old, maksudnya. Kalau very old itu kan sangat-sangat tua. Tapi, di sini salah satu penulis yang John Ilvey, John Ilvey, menulis bahwa isinya immensely old itu sangat tua. Lebih dari, more than very. Jadi, immensely old. Tanah yang ada di Afrika ini sangat tua dan memang memungkinkan adanya kehidupan-kehidupan yang tua juga di sana. Sebelum 6 juta atau 8 juta tahun yang lalu, sebelumnya mungkin ya diisi hewan-hewan yang buas dan lain sebagainya. Tapi, untuk manusianya atau human beings, atau mungkin nenek moyangnya human beings, itu ternam sampai 8 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian di sana itu juga ada Great Reef Valley. Maksudnya, Great Reef Valley ini apa? Sebuah daratan yang subur, lembah ya. Lembah yang subur. Lembah itu ya, Malang ini kan lembahnya berantas. Terus, lembahnya berantas, lembahnya Sungai Metru, dan lain-lain. Terus, Masjidwarjo, Surabaya itu juga lembahnya berantas. Mesir itu lembahnya Sungai Metru, di daerah timur, di daerah timur. Ini peta kekinian ya, Afrika bagian timurnya. Jadi bagian utara, utara tapi mepet timur, mulai dari Mesir, Sudan, kemudian Ethiopia, sampai ke Mozambik, sampai ke Tanzania, Mozambik, dan Afrika bagian selatan. Ini diperkirakan itu adalah purba. Maksudnya, ada aktivitas vulkanis yang sangat lama. Di sekitar 23 juta sampai 5 juta, dan 5 juta tahun yang lalu ini mengalami perubahan besar, mengalami pembentukan lembah, sehingga peradaban-peradaban besar muncul di sini. Mesir ya, Mesir, karena ada lembah Sungai Nil. Kemudian, seperti di daerah Tanzania, Uganda, atau mungkin Kumu, Kenya, Ethiopia, itu sebenarnya ada peradaban besar juga ya, sampai kalau kita lihat Black Panther lah. Black Panther itu juga, saya bahas lagi ya, kemarin saya juga menyebutkan Black Panther. Black Panther ini kan terinspirasi dari ini sebenarnya, karena punya apa Black Panther itu, Mas? Punya super daya alam. Apa? Vibranium. 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 Nah, Vibranium. Vibranium ini kan sebenarnya... Vibranium apa? Vibranium. Vibranium ini kan semacam... dianggap sebagai kekuatan yang berasal dari satu mineral khusus. Dan saya kira ketika membuat film Black Panther itu juga melakukan riset bahwasannya old history of Afrika itu memang didominasi dan didominasi lahan-lahan yang berupa pepatuan atau seperti yang saya jelaskan kemarin, rich minerals but poor soils. Jadi, kaya akan mineral tapi miskin akan tanah, miskin akan tanah yang subur maksudnya. Oleh sebab itu, reef valley ini didominasi banyak sekali sungai dan danau yang kalami dan dan merupakan sumber peradaban bagi manusia-manusia tertua atau peradaban-peradaban atau mungkin bahkan selanjutnya adalah emporium-emporium tertua di Afrika. Kemudian berbagai jenis temuan fosil yang ada di daerah Afrika itu di... Kebanyakan memang hingga saat ini ditemukan di lembah sungai, lembah... apa namanya, lembah danau gitu ya, atau mungkin bahkan di goa-goa yang... yang pada dasarnya goa-goa itu terdapat di... apa... dataran tinggi, dataran tinggi yang... ini kan dataran tinggi itu yang kayak gini, yang kayak... agak-agak timbulin, nah ini dataran tinggi, itu ditemukan di sana. Jadi artinya apa? Artinya apa? Artinya memang tidak bisa dipungkiri kalau di daerah Afrika, khususnya di bagian timur, ini ada manusia tertua dan peradaban tertua. salah satunya yang terkenal ada Homo sapiens, dan sebelumnya yaitu Homo ergaster atau Homo erectus, manusia yang berdiri tegak. Nah, selanjutnya ini. Nah, kemudian ada adik-adik bisa melihat ya ini. Bisa melihat apa namanya. Sudah kelihatan ya? Bisa dibantu membaca ini seperti apa membacanya, Mas atau Mbak? Ada yang bisa membantu ini membaca ini saja, dua kata ini. Sahelantropos Sanesis. Jadi ini adalah yang saya jelaskan di awal tadi sebagai pengantar. Ternyata di Afrika ini di temukan satu makhluk yang kromosumnya menyerupai manusia. tetapi bentuknya seperti simpansi atau simpansi, ya kalau mengerti Dewi lah. Monyet gitu ya, atau pedes lah kalau orang Jawa mengertikannya. tapi ini dianggap sebagai temuan arkeologi tertua hingga saat ini. Ini ditemukan di sejak tahun 2001 oleh beberapa ilmuwan yang melakukan penggalian di lembah cat. lembah catnya di sini. Nah, di Afrika bagian tengah lah ya ini. Di daerah gurun. Di daerah gurun. Namun, sekarang gurun. Tapi sekitar 7 juta, 6 juta sampai 8 juta tahun yang lalu. Sebenarnya daerah ini bewet. Maksudnya teraliri sumber air dengan baik. Makanya ada sesosok manusia perubah ini yang ditemukan di sana. Kursor saya sudah gerak ya ini. Dicat ini. Kalau belum silahkan. Sudah Pak. Jadi kalau ada adik-adik ngerti. Ini gurun sahara. Yang terkenal itu. Gurun paling besar ya. Di Afrika. Kemudian di sini ada sungai Nil. Yang di Mesir ini ya. Yang mengarah ke Danau Victoria. Ternyata di sini ada Danau Cat. Dan ternyata di bawahnya sini. Sebenarnya juga teraliri dengan baik. Karena garis ekuatornya itu di sini. Katul istiwanya itu di sini. Tidak terlalu jauh. Nah ini temuan-temuan yang temuan yang spetakuler ya. Yang ada di sekarang disimpan di Museum of Environmental History di Amerika ya. Itu penemuan tahun 2001. Ya mungkin kalau tahun 2021. 20 tahun setelahnya itu. Saat ini mungkin ada yang menemukan lagi. Bisa jadi nanti. Ganti lagi. Hipotesisnya. Atau kesimpulannya. Jadi ini. The school is evidence that species had a small brain and sloping face like a simpansi. Jadi masih sangat seperti simpansi atau seperti monyet. Tapi dia ya bisa berdiri tegak. Dan otaknya itu juga lebih besar sebenarnya daripada simpansi. Lebih besar sedikit daripada monyet. Dan mereka sudah bisa berjalan tegak. Nah ini ditemukan. Nah ini. Saya juga menyimpulkan dari membaca bukunya ini. Karena keterbatasan saya dengan super-super arkeologi. Ya paling tidak kita. Sampai saat ini. 20 tahun terakhir ini. Mempercayai bahwa saya penemuan school. Atau tengkorak manusia buruk terdua itu ya. Sahel antropus cadensis. Sekitar 6 juta sampai 8 juta tahun yang lalu. Di lembah cat. Atau di lembah danau. Danau cat. Di Afrika ini masuk. Masuk Afrika Tengah. Eh sorry. West Central Afrika. West Central Afrika itu ya. Afrika Tengah. Agak ke Barat. Seperti itu. Nanti kalian browsing-browsing sendiri. Untuk melihatnya. Nah kemudian melihat banyaknya lembah sungai di Afrika. Setelah Sahel antropus cadensis. Jadi. During the following 5 million years. Muncullah Australopithecines. Atau. Orang-orang menyebutnya itu. Australopithecus africanus. Jadi kan 6 juta sampai 8 juta tahun yang lalu ya. Diperkirakan tau. Nah sekarang. Setelah itu yang lebih mudah lagi. Sekitar. 3,5 juta tahun yang lalu. Nah munculnya dimana? Di daerah Tanzania. Di daerah Laitoli. Tanzania. Tanzania dimana? Nah. Dekatnya Lake Victoria. Jadi ini. Orang ini. Manusia perubah ini. Sudah berjalan tegak. Terus. They eat mainly vegetable food. They eat massive facial skeletons. But small brains. Maksudnya dia sudah. Yes. Manusia. Makanannya sudah seperti manusia. Terus. Sayangnya mungkin otaknya. Volume otaknya masih kecil. Seperti simpansis tadi. Tapi agak lebih besar dari simpansis. Berbeda dengan kita sekarang. Yang belum otaknya itu agak lebih besar. Mereka hidup di tahun-tahun tersebut. Kasarkan penelitian para arkeolog. Terus. Mereka ini much climbing. But increasingly walk upright. Maksudnya mereka ini juga senang. Gelantung-gelantung di poron. Kemudian mereka juga senang. Penean di pebatuan. Tetapi mereka ini berjalan tegak. Dan perkiraan tingginya itu sekitar 115 sampai 120 cm. Jadi lebih besar dari monyet. Dan raut wajahnya, tengkoraknya ini seperti manusia. Terus giginya juga taringnya lebih pendek daripada yang tadi. Yang sahel antropus cadensis. Yang astropi australopithecus afrikanus lebih pendek. Dan disebut juga sebagai homohebilis. The ancestral of human beings. Ada juga yang menganggap bahwa bukan sahel antropus cadensis sebagai nenek moyang kita. Tetapi juga ada yang menganggap bahwa sebenarnya australopithecus afrikanus ini adalah nenek moyang kita. Yang hidup di sekitar Lake Victoria, Tanzania. Masih ya dengan riset sejarah dan arkeologi itu maju. Jadi nanti progresif. Jadi nanti ada temuan terbaru bisa disipulkan berbeda. Wajar. Tapi yang temuan yang sampai saat ini masih spektakuler masih ini. Sampai kemudian muncullah homo erectus. Yang ditemukan tahun 1891. Di homo erectus ini atau homo ergaster. Sama ada yang menyebut homo erectus, ada yang menyebut homo ergaster. Homo erectus ini sangat mirip sekali dengan manusia. Moncongnya. Mulutnya itu enggak seperti simpansi, tapi sudah agak ke dalam. Moncongnya enggak terlalu maju. Kan berarti kalau ada teman kalian yang merongos atau tetangga kalian yang merongos, moncongnya terlalu maju, itu kalian anggap sebagai shahel antropos. Dan sisya, bukan ya jangan gitu. Jangan gitu. Tapi ya memang evolusi manusia perubahannya seperti itu. Yang ditemukan di Ethiopia. Ethiopia itu mana? Asia ini sama dengan tadi, di Tanzania tadi. Australopithecus africanus. Tadi ditemukan di Tanzania. Ditemukan di Ethiopia. Dekat dengan Lake Victoria. Atau Ana Victoria. Bumbu ergaster. Terus tersebar juga di Eastern and Southern Africa. Timur dan Afrika-Afrika Selatan. Bahkan di Eurasia dan Asia. Karena diyakini pada sepeda periode ini, sekitar tahun 1,8 juta tahun yang lalu. Sampai 100 ribu tahun yang lalu. Itu mereka mulai melakukan migrasi. Mereka mulai melakukan migrasi-migrasi ke berbagai daerah. Nanti ke daerah utaranya, misalnya ke daerah Eropa nanti jadi Bumbu Neandertal. Kemudian ke daerah Asia nanti jadi Bumbu Erectus juga. Sama namanya. Bumbu ergaster Erectus gitu. Ini temuan yang luar biasa menurut saya untuk memahami bagaimana manusia itu mulai melakukan migrasi sejak 1 juta tahun yang lalu sebenarnya. Dan melakukan, eh sorry, dan terjadi proses evolusi yang sangat panjang di Afrika itu sendiri. Salah satu contoh yang bisa kita lihat saat ini itu ada suku Busman dan biaka Pigmis. Biaka Pigmis ini ada suku biaka. Pigmis itu orang yang kerdil atau orang yang agak pendek. Itu yang sampai saat ini masih ada. Nah ini mereka berada di daerah Afrika bagian selatan dan juga sentral Afrika. Jadi sekitar 150. Setelah ada penemuan rumu ergaster ini, kemudian ditemukan jenis-jenis manusia lain yang diakini masih belum sapiens, masih belum cerdas ya. Tapi sudah bisa berjalan tegak. Bumbu ergaster atau Bumbu Erectus gitu. Menyerupai sangat mirip sekali dengan manusia. Sekitar 150 sampai 100 ribu tahun yang lalu. Kemudian di Afrika bagian selatan dan Afrika bagian tengah yang notabene banyak sekali sumber air dan lembah-lembah yang sangat subur di sana. Berbeda dengan di daerah utara yang gersang dan tandus ya. Karena pasir saja itu pasir. Sampai ketika kita mempelajari zaman batu perkembangan setelah megalitik. Kan ada misulitik ya, zaman batu perkembangan itu. Sekitar puluhan ribu sampai ribuan tahun yang lalu. Itu banyak sekali ditemukan tools industry and agriculture. Bukti-bukti tools industry and agriculture. yang ditemukan di daerah Afrika bagian selatan. Dan juga ada di Afrika bagian tengah juga. Di daerah tropisnya. Maksudnya apa di sini tools industry? Bukan industri manfaktur ya, tapi ya industri skala kecil. Kayak tempat-tempat yang digunakan untuk memproduksi alat-alat berburu. Seperti batu serpi, kapak genggam, mata panah, mata tomba, alat tulang. Bahkan juga tembikar ya. Tembikar ya. Belum, ini masih batu dan juga tulang. Dan juga tembikar dari tanah ya. Banyak di beberapa daerah yang ada titik oranye ini. Seperti itu. Kemudian, bagaimana mereka bertani? Mereka bertani dengan pertanian. Dua pertanian yang berbeda yaitu agriculture in savana sama forest agriculture. Maksudnya, yang pertama ini, bagaimana mereka bertani di daerah gurun atau di daerah yang jersang. Mereka nantur-nantur padi. Ada ya, milet. Milet itu kan seperti padi. Milet itu ya. Seperti pakanan ini. Bici-bicihan pakanan ini. Burung apa sih? Burung lafberta apa ya? Yaitulah. Terus gandum itu sudah ada. Sekitar ribuan tahun yang lalu ya. Itu sudah ada. Kemudian ada barley. Barley ini juga sejenis cip-cip-cihan. Nah, yang menarik. Ethiopians must have domesticated several distinctive local crops. Maksudnya, orang-orang Ethiopia ini membudidayakan tanaman pangan lokal mereka. Sama, TEF ini seperti pici-bicihan juga, noh. Seperti tanaman untuk minyak yang diolah sebagai minyak. Dan juga karena Ethiopia ini di daerah yang tropis lah ya. Ada banyak hutannya. Mereka juga membudidayakan pisang. Dan yang terakhir ini ada forest agriculture-nya. Bahkan di tahun 7.000 tahun yang lalu itu, mereka sudah ada bukti bahwasannya ada tanaman oil palms atau kelapa sawit. Ya, di kelapa sawit atau tidak tahu mereka apakah mereka juga memproduksi minyak sawit. Kemungkinan seperti itu atau kemungkinan juga tidak. Dan tanaman pangan yang paling mereka tanam saat itu paling disukai adalah yams and bananas. Maksudnya, umbi-umbian dan juga saya enggak ngerti ya. Bananas ini di sini apa? Pisang. Saya enggak ngerti pisang itu sejak kapan. Apakah pisang yang itu atau ada jenis pisang yang lain ya. Soalnya di salah satu buku yang saya baca, John E. Levy itu suka menjelaskan bahwasannya tanaman pisangnya itu berbeda. 7.000 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Sekarang kan banyak sekali jenisnya. Katakanlah ini pisang Afrika gitu aja. Seperti apa bentuknya, mungkin adik-adik bisa browsing sendiri. Jadi, bisa dibilang sangat, sudah maju lah peradaban yang ada di sana. Bukan peradaban ini ya, bukan peradaban yang membentuk satu kerajaan. Belum, ini masih peradaban manusia awal. Early civilization of human beings. Nah, ini satu refleksi yang bisa kita ambil dari sini. Bahwasannya, manusia tertua itu, mereka pun melakukan evolusi. Mereka pun berevolusi dan melakukan perjalanan-perjalanan migrasi ke daerah-daerah lain. Sehingga, ketika mereka menemukan tempat baru, kemungkinan mereka juga berevolusi. Sampai nanti muncullah manusia cerdas atau homo sapiens yang akhirnya dianggap sebagai manusia yang bisa berpikir, bisa seperti ternak, bisa tepun, atau menetap, sebuah peradaban. Nah, ini sebenarnya yang perlu dipahami lagi bahwasannya, perjalanan panjang munculnya manusia, manusia purba ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi imperialisme dan juga modernisasi yang ada di Afrika. Karena meskipun Afrika ini adalah daerah paling tua yang dihuni manusia, tapi nyatanya berbanding terbalik dengan perkembangan daerahnya. Sampai saat ini, seperti suku busmen dan juga suku biknis itu sampai saat ini juga biasa-biasa saja. Masih peradabannya masih berkembang. Namun, kita tidak boleh melakukan generalisasi bahwasannya orang-orang tersebut tidak beradab. Tidak boleh seperti itu. Dan akan kita beradabkan, kita sebagai orang yang sekarang sudah bisa berpakaian dengan bagus, walaupun berpengaruh modernisasi para, kita menganggap bahwasannya itu masih berpakaian seperti itu, penutup dadanya masih belum ada, masih berpakaian seadanya. Itu termasuk budaya mereka yang didapatkan dari peradaban terdahulu. Kalau tidak ada mereka, kalau tidak ada evolusi yang terjadi di Afrika, dan juga migrasi orang-orang dari Afrika ke Eropa, bahkan ke Asia, orang-orang di Eropa tidak bisa secerdas hari ini. Mereka kan melakukan migrasi untuk mendapatkan kecerdasan-kecerdasan tersendiri, belajar untuk mengarah kepada pengembangan otak yang lebih besar, mampu berpikir, mampu berfilsafat, dan lain sebagainya. Makanya, kita tidak boleh menghina. Intinya, dari peradaban-peradaban tertua tersebut yang ada di Afrika, itulah yang nantinya akan menunculkan imperialisme-imperialisme baru, imperium-imperium baru, kerajaan baru yang ada di Afrika dan di daerah lainnya, di luar dunia Afrika, bahkan di Nusantara kita, di daerah kita sendiri. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, atau barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.